Hai sudah terbiasa kita pasir dunia ini mengganggu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba ada beberapa perbedaan ya memang kualitasnya lumayan bagus dan yang ada beberapa teman-teman yang nanya saya melihat kangkong saya kepala kelapakan agresif atau ya lebih aktif itu karena biasanya dari kecilnya itu mudah jarang dikegang ya biasanya hanya dibiarkan bermain-main atau diumbar tanpa dibutang atau di posisi biasanya seperti itu saya ada beberapa ekor ini akan saya coba posisi ini masih anak-an ya usia ke bulan kita akan coba posisi tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe bisa juga ke teman-teman melihat agar channel ini bisa menginfirmasi atau memperlihatkan koleksi-koleksi kelinci yang ada di peternakan kami oke langsung saja ini ada warna chestnut ya ini lagi kondisi molding dan kalau menurut saya ini kualitasnya lumayan ini 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 sangat mudah sekali ya tinggal kita tahan saja pokoknya tahan pokoknya seperti ini terus angkat dagingnya dan dan pusing pusing pusingnya masih kelihatan terlacak banget ya jadi kelihatan jeleknya itu masih kelihatan ya karena emang usia segini untuk letter A2 pas jelek pas jelek namun saya prediksikan ini akan berkembang lebih bagus ya dari sekarang nah ini sangat mudah sekali untuk yang ini nah wah itu kan yang itu jadi lebih gampang nah sebenarnya bukan masalah lebih gampang sebenarnya bukan masalah lebih gampang tapi memang memang saya selalu mempiasa dari usia satu bulan untuk dipegang deposing agar pelicinya tidak terbiasa meskipun kalau orang lain yang posing akan berbeda lagi hasilnya tidak tahu kenapa mungkin karena emang caranya berbeda atau gimana saya juga belum tahu jelas kita coba ganti ya sama pelinci lainnya yang ini jelas sangat mudah sekali untuk deposing terus ada ini warna opal ya ini juga sama usianya hampir sama tapi yang tadi betina yang ini jantas gimana tekniknya tekniknya sama tinggal kita pinggirin ya bisa dibalik atau tapi saya lebih enak seperti ini nah kalau ini agak lumayan usah ya ini masih jarang ya saya pegang ya masih jarang saya pegang tapi kalau kita pastikan kaki belakangnya itu pendek dan kita pastikan juga duduknya supaya pas ya duduknya supaya pas kaki depannya juga pas berdiri dan kayak gini aja simple ya simple nih oh ya lihat ya pas nggak nih kameranya begini ya kalau kaki depan dan belakang ini pas nggak mudah eh nggak susah untuk mosing gampang banget ini diem kan diem nah supaya terbiasa tapi nggak tahu kenapa kalau orang lain yang mosing susah banget mosing nggak tahu nggak tahu tekniknya atau apanya cara mosingnya gitu kan mungkin mungkin berbeda tangan kali ya karena saya yakin yang lain juga lebih jago dari saya lulusan mosing mosing kalau saya memang setiap harinya ada aja yang saya mosing gitu kan saya mainin saya giasain supaya pelincitnya dia supaya pelincit terbiasa ini enak kita coba ada satu lagi kita mosing ya namun untuk kualitasnya ini agak sedikit jelek ya yang ketiga ini kalau ini udah lumayan bagus dan prediksi saya pertumbuhannya akan lebih bagus lagi prediksi ya belum tentu itu nggak jamin ini kualitasnya bagus karena ini hanya prediksi tapi biasanya kalau usia segini bentukannya udah kayak gini biasanya bagus terus oke kita ganti sama ini nah ini contoh pelinci yang jarang banget saya pegang ya karena emang pas disapit pas usia saya pilih di usia satu bulan saya pilih di usia satu bulan terus usia satu bulan setengah saya sortiat kalau yang masih masuk pantau gitu kan masih masuk seleksi seleksi kita nggak disapit dulu sampai 2 bulan tapi kalau yang udah kita ke prediksi wah ini bakal menjadi bad quality bisa satu bulan setengah saya sabit langsung bisa hindari nah untuk ini jarang dipegang nih untuk kaki belakangnya juga terus kaki depannya panjang banget kelihatan ya panjang banget tapi tetap untuk posing sama aja untuk kalau untuk posing sama aja ya kita bisa diposing cuman kelihatannya berbeda dan nggak seanteng yang emang udah dibiasakan posing kayak gini sebenarnya gampang misalnya kalau nggak biasa di posing nggak biasa di posing juga bisa ya gampang saja caranya tinggal tetap ya meskipun kualitasnya bagus atau biasanya kalau jelek itu kan lebih susah ya tapi kalau bagus biasanya lebih gampang gampang di posingnya tekniknya tetap sama ya kita tahan di bagian belakang kita angkat dagunya terus kita coba pasin kakinya supaya enak kakinya juga supaya menopang kepala ya tapi ini agak susah ya untuk kualitasnya untuk kualitasnya yang jelek ya karena emang ini nggak terbiasa jadi kelinci gampang di posing karena emang terbiasa di posing tapi kalau emang yang bagus nggak biasa di posing juga kadang posing sendiri biasanya karena tulangnya yang pas untuk posing terus kakinya yang pas jadi biasanya kelincinnya sendiri enak ya berdirinya duduknya karena emang memiliki kualitas yang lumayan bagus kalau ini bakalan turun ya kalau saya lepas ini turun nah kayak gini ini agak lebih susah kelihatannya jelek ya beda kan yang ini nggak sulit karena nggak biasa tapi kalau yang ini kita pasir kakinya supaya pas kita angkat dan kita angkat supaya pas depan diam ini diam nggak nah gampangnya posing kelinci yang memiliki kualitas lebih baik dari ini kalau ini satu nggak pernah diposing jarang ya jarang diposing karena jarang dipoto juga kalau yang bednya kalau ini udah terbiasa diposing berapa kali ya diposing pas bisa satu bulan bisa terus ini kan ada dua ada tiga ini diposing ini juga udah terbiasa kita pasir duduknya ini mengganggu nah dengan hanya dengan kayak gini juga udah posing segampang itu segampang itu untuk cara posing kelinci dan luar biasakan dari usia set bulan dan posisi hanya tekniknya yang sederhana kita tahan di bagian bokong terus angkat di bagian dagu kalau memang kelinci nya memiliki kualitas yang lumayan bagus terus biasanya gak terlalu susah ya nah ini mengganggu terus apa engkau apa engkau ya lumayan ya kita lihat nanti perkembangan ini kalau ini mah enggak harus ditunggu perkembangan ya tinggal di tulik aja jual atau di jadiin sebelah ya oke mungkin video kali ini di depan sekian dulu jangan lupa like komen dan subscribe di subscribe teman-teman kalian ketemu lagi di video selanjutnya bye bye